Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Serta syukur, lalu kita sama-sama panjatkan. Jadi Rada Allah SWT yang pada saat pagi hari ini kita bisa bertemu kembali dalam proses belajar-mengajar perkulian pada nopat kuliah manajemen perbankan. Dan mudah-mudahan pada perkulian pagi hari ini atau siang hari ini untuk kelas E, kita selalu diberikan kemudahan. Kemudian juga pelancaran dan keberkahan dalam menyerap umum yang baiknya, yang positif. Dan mudah-mudahan kelas E, di saat kita terserap di dunia kerja atau dihidupkan. Kemudian salawat setelah salam. Semoga tetap dicurah ruahkan kepada mimpunan kita. Jadi mahasiswa dan mahasiswi manajemen E, pada perkulian manajemen perbankan hari ini, siang hari ini. Kita akan memperdalam tentang kegiatan bank. Terutama kegiatan bank yang pertama yaitu panding dana, menghimpun. Kemarin kita sudah tersampaikan sebetulnya dalam rangka penghimpunan dana itu. Banyak beberapa cara untuk menghimpun dana. Salah satunya dari simpanan kemarinnya. Cuma kita juga punya klinik produk yang bagaimana keistimewaan produk kita, kualitas produk kita, sehingga nasabah atau konsumen bisa membeli atau menjatuhkan hatinya, bisa menyimpan itu di bank kita, bukan di bank yang lain. Sehingga jika terjadi pembelian atau konsumen atau masyarakat menabungnya di kita, akunya membeli dalam produk barang, itu terjadi proses penghimpunan dana. Itu pun belum tentu, karena banyak sekali nasabah yang menyimpan dana di kita dengan harapan kita sebagai bank mendapatkan sebuah penghimpunan dana, kemudian kita lending dana di bagian kredit. Tetapi ternyata, kenyataannya pada saat sudah disimpan itu, tidak menunggu lama si masyarakat itu sudah mengambil kembang. Sehingga proses pengelolaan dana yang itu, dalam arti melempar ke kredit itu tidak terjadi. Karena ini harus ada langkah dan strategi juga, bagaimana apakah itu melalui program hadiah ataupun yang lainnya, supaya yang kita inginkan dari penghimpunan dana ini adalah pengendapannya. Dari pengendapan itu, yang terhimpun kemudian kita olah menjadi sebuah pengelolaan dana dalam arti secepatnya digulirkan kepada bagian lending. Jadi tidak cukup menghimpun dana secara kuantitas saja, jumlah nasabah barunya banyak. Tetapi juga kualitas, artinya tingkat volume nabungnya besar, kemudian pengendapannya lama. Nah, di kampung-kampung itu biasanya di penghimpunan dana itu lebih akurat, karena berbeda dengan di perkotaan. Kalau di perkotaan itu biasanya masyarakat menyimpan dananya itu tidak terlalu lama pertukaran penyimpanan di banknya. Sehingga kita sebagai petugas bank tidak merasakan adanya pengendapan dana yang lumayan lama. Karena yang bank inginkan itu sebenarnya tidak cukup penghimpunan dana. Jadi Anda menabung di bank saya, sebagai nasabah baru itu juga menjadi target kami secara kuantitas, penabung baru meningkat. Di kelas K ini banyak yang nabung di bank saya. Kemudian jika Anda nabung lebih besar, ada yang 1 juta, ada yang 10 juta, ada yang 100 juta, ada yang 1 M misalkan, itu kan terhimpun dana itu di bank kami. Tetapi tidak cukup di situ. Bank kami itu tidak hanya menghimpun hanya dapat. Tetapi bagaimana uang yang Anda simpan itu tidak terambil kembali secara cepat. Walaupun itu sebenarnya hak dari masyarakat. Mau hari ini nabung, 1 jam kemudian diambil kembali juga haknya. Cuma bagaimana caranya dari kita ini supaya Anda yang sudah nabung di kita ini tidak ngambil lagi. Salah satunya misalnya ada program hadiah, ada program. Kenapa program hadiah menjadikan Anda untuk tidak mengambil secara cepat? Karena biasanya dalam program hadiah itu ada semacam poin yang akan diikut sertakan dalam undian hadiah tadi. Jadi jika akan dihitung nanti saldo rata-rata harian, saldo rata-rata bulanannya. Jadi kalau program hadiah itu selama 1 tahun, berarti kita nabung 1 miliar, 1 hari sudah diambil, belum tentu poin itu utuh 1 miliar. Karena akan dibagi 12 bulan, dibagi perharinya. Sehingga rata-rata saldo Anda itu misalkan hanya 1 juta. Jadi seimbang dengan yang nabung 1 juta, yang sejak awal nabung 1 juta sampai 12 bulan itu 1 juta. Anda nabung 1 miliar misalkan, tapi 1 jam kemudian diambil lagi. Pengendapannya tidak ada. Jadi kalau dirata-ratakan itu sebetulnya ada di setingkat 1 juta. Tapi itu penghitungannya tidak logis. Itu hanya misalnya seperti itu barang kami. Nah di kampung-kampung tadi, itu rata-rata walaupun penabungnya cuma 1 juta, 2 juta, bahkan 5 juta, belasan juta, puluhan juta, itu rata-rata pengendapannya lama. Coba kita simak ya. Orang tua, nenek, kakek yang punya uang, menang nyempal, nyempil, disimpen di bank. Itu rata-rata esokulnya jarang diambil kembali. Bahkan sampai bertahun-tahun itu belum diambil. Karena paribasa orang di kampung itu buat, nantilah kalau nenek sakit, kalau misalkan mau ngasih cucu, kalau misalkan nenek meninggal, ada uang buat perawatan, tinggal ambil di bank. Ada bahasa seperti itu. Sehingga hampir ada yang uang, dana tabungannya tidak besar, cuma 3 juta, 5 juta. Tetapi hampir bertahun-tahun dia tidak pernah mengambilnya. Karena tadi ada tujuan tadi. Berbeda dengan orang yang rata-rata di kota besar. Nabung 1 miliar, tidak nunggu esok bulan depan. Satu jam kemudian udah diambil melalui embanking. Membanking, transfer ke siapa, kemudian beli mobil, kecilan rumah, dan lain sebagainya. Jadi berbeda. Sehingga dulu banyak bank, sedikit bank, hanya BRT dulu itu yang punya unit di setiap kecamatan. Mereka itu di, ini ya, di apa tuh, semacam di ledek lah gitu, diketawai sama bank-bank yang besar. Ngapain itu buka unit di setingkat kecamatan. Orang-orang desa itu mana mungkin punya uang. Orang-orang bank yang besar itu ngeledek kepada, seolah-olah kepada BRT yang dulu pertama kali bukan unit di setingkat kecamatan. Tapi sekarang kenyataannya berbalik. Malah BRT lah yang berhasil dipanding dana gitu. Jadi, apa yang dipanding dana dari masyarakat desa itu, walaupun tidak besar, ya ada juga satu-dua yang besar, tetapi pengendapannya lama. Dan itulah yang diinginkan oleh pihak perbankan. Pihak perbankan. Nah, sementara orang kota, bank yang punya cabang di kota, misalnya di kabupaten-kabupaten, provinsi, kandil gitu ya, panding dananya besar, tapi begitu dilihat pengendapannya, hampir tidak ada. Misalkan bulan ini yang nabung sampai 3 triliun, tapi yang ngambil 3 triliun setengah. Kalau yang di desa, kalau kita lihat, yang nabung cuma 2 miliaran, tapi yang ngambil juga cuma ratusan juta. Sehingga, selisi pengendapan itulah yang perbankan akan gunakan untuk seoptimal mungkin di bagian kredit. Dan di bagian kredit, bank akan mendapatkan sebuah keuntungan dari hasil bunga kredit. Nah, sehingga berbondong-bondonglah sekarang. Tidak hanya BRI yang turun ke unit, eh, ke kecamatan kan, setingkat unit. Itu sekarang bank mandiri turun ke kecamatan. BTPN turun ke kecamatan. BPR setiap kecamatan sekarang punya. Kemudian juga, apalagi yang sekarang sudah turun, mandiri ya, mandiri. Kemudian Danamon. Kemudian BNI juga, BNI juga, Dharma Raja, kemudian termasuk Bukopin. Setiap saja, saya lihat tidak ada unit-unit yang dari Bukopin. Kemudian, Bank Mega belum, BRI sudah jelas ya, dia kelopor. Bahkan sekarang, BRI berencana ingin satu desa, satu unit lagi. Nah, cuma karena mereka ini mungkin kesulitannya, kalau satu desa kan sewa kantor, terus rekrut pegawai, makanya BRI bermitra dengan yang namanya mitra grilling. Mitra mereka itu disebut dengan grilling. Sehingga, masyarakat konsumen yang ke BRI itu didekatkan sekarang, kalau tidak mau antri, tidak apa, itu ada mitra-mitra grilling. Dan itu lebih efisien, karena kalau mereka buka kantor di setiap desa, belum biaya sewa kantor, belum biaya penyusutan-penyusutan dan amortisasi, belum lagi bayar pegawai, belum fasilitas desain dan segitu, meja frontliner juga harus disiapkan. Kan begitu. Nah, kalau bermitra kan, mitralah yang menyiapkan saranannya. Tetapi, paling tidak BRI sudah mendekatkan kembali. Kalau kemarin di setingkat unit kecamatan, sekarang setiap desa. itu sedikit prolog ya, barangkali untuk penyampaian bagaimana manajemen pandi secara teoritif maupun secara implementasi, barangkali hari ini rekan kita Dwi Putri Dwi Putri Oktav Pia Susanti, kemudian Rina Hartawati dan Yanni Haryati sudah siap untuk mengaparkan hasil diskusi yang dilakukan oleh kelompok satu dari Dwi Putri Oktav Pia Susanti, Rina Hartawati dan Yanni Haryati dan diunggu ya Yanni terutama sudah mengirimkan tugasnya. Terima kasih sudah saya periksa masalah kemudian PPT dan videonya luar biasa bagus. Saya berharap kelompok-kelompok berikutnya juga akan lebih bagus lagi daripada kelompok pertama dan sudah saya nilai cuma ada sedikit mungkin tipo atau apa ya di makalah maupun di PPT-nya di sini Dwi Putri kemudian dosen Rina ada dosen pengampun pengampun itu jangan pengampun kalau pengampun hanya Allah yang maha pengampun pengampun itu berarti pemberi maaf atas kesalahan Anda tidak pernah pada punya salah kayakpun bukan orang yang mampu memberikan ampunan jadi bukan dosen pengampun tetapi dosen pengampu kalau pengampu yang memegang mata kuliah pengampu jadi sekali lagi tidak apa-apa tidak harus lebih bahas karena sebetulnya mungkin taipo tetapi saya sampaikan barangkali nanti ada kelompok berikutnya yang melihat presentasi Anda ikutin dianggap ini sudah benar jadi mohon maaf Dwi Rina yang di saya komentari bukan berarti ingin menjatuhkan atau mempermalukan Anda di hadapan rekan-rekan tetapi ini koreksi yang harus dibenarkan supaya nanti kelompok berikutnya yang menyimak presentasi hari ini tidak mengikuti kalau tidak ada koreksi menganggap bahwa ini sudah benar jadi bukan pengampun kalau pengampun saya punya hak otoritas untuk memberi ampunan itu salah ini pengampu kemudian Anda juga tidak ada kesalahan apa yang harus kita ampuni ini tidak 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 ada seperti itu itu saja jadi mudah-mudahan kelompok berikutnya tidak menulis hal yang sama dan saya tahu sebenarnya ini bukan disengaja tetapi taipok saja cuma saya sampaikan khawatir kelompok berikutnya mengikuti apa yang di presentasi itu menganggap benar seperti itu selanjutnya untuk apa yang tadi sudah jadi prolog sebetulnya banyak yang harus disampaikan tentang pandi tapi tadi hanya prolog saja dan selebihnya nanti akan disampaikan oleh kelompok pertama yang terdiri dari Dwi Putri Octavia Susanti kemudian Brina Hartawati dan Yani Hanyati untuk makalah kemarin sudah saya periksa dan bagus sudah saya nilai juga kemudian PPT juga bagus kemudian tinggal presentasi Anda kepada rekan-rekan Anda barangkali nanti ada beberapa hal yang mungkin bisa didiskusikan kemudian akan dipertanyakan saya kira nanti bisa lanjut di WA Group karena ini kita virtual tetapi tidak sinkron tapi asinkron hasil rekaman hari sebelumnya tugasnya yang sudah disesuaikan baik untuk mempersingkat waktu saya kira kepada kelompok pertama dipersilahkan untuk mempersentasikan hasil diskusi hasil kerja kelompok hasil pencarian materi kemudian hasil sajian presentasinya di hadapan rekan-rekan manajemen E barangkali kepada Dwi Putri Octavia Susanti kemudian Rina Hartawati dan Yani Haryati saya kira dipersilahkan untuk mempersentasikannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua terima kasih kepada Bapak Submayadi SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen permakan dan kepada teman-teman sekalian lupa juga kami panjatkan puji syukur kehadirat abu subhanahu yang mana telah memberikan rahmat dan karunianya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat dan latihan pada kesempatan kali ini kelompok kami akan mempresentasikan hasil diskusi tentang manajemen funding atau penghimpunan dana bank sebelum pengaparan materi saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok satu yang pertama ada Dewi Putri Oktavia Susanti yang kedua ada Rina Hartawati dan yang terakhir saya sendiri yang dianggap mungkin untuk komparsikan waktu kita masuk ke materi yang pertama yang akan dijelaskan oleh Dewi untuk Dewi saya persilahkan ini saya akan menjelaskan pengertian dana dana adalah uang tunai atau kita lainnya yang dapat segera diuangkan dan yang tersedia atau disisikan untuk waktu tertentu dana juga merupakan sumber modal yang dikuasai dan dimiliki oleh bank dalam bentuk tunai atau waktif lain yang segera dapat diubah menjadi uang tunai itu ada pengertian unding unding atau penghimpunan dana merupakan salah satu kegiatan utama di bank penyalurani dana dengan tujuan memperoleh penerimaan dekat terlaksana apabila dana telah dihimpun nah penghimpunan dana di perbankan carian juga sama dengan penghimpunan dana di law konvensional yaitu menggunakan tiga instrumen yaitu giro tabungan dan deposito ketiga instrumen ini biasanya disebut dengan pihak dana yang ketiga selanjutnya ada sumber dana bank yang pertama itu dana yang berasal dari udang sendiri dana ini sering disebut sebagai sumber dana pihak ke-1 yaitu dana yang berasal dari dalam bank baik permegang saham maupun dari sumber lain yang kedua ada dana yang berasal dari pinjaman sumber dana ini sering disebut sebagai pihak kedua yaitu dana yang berasal dari pinjaman bank lain atau lembaga keuangan lain kepada bank dan yang ketiga yaitu dana yang berasal dari masyarakat sumber dana ini yang sering disebut sebagai sumber dana pihak tiga, yaitu dana yang berasal dari masyarakat sebagai nasabah, baik dalam bentuk simpanan biro, tabungan, atau dikosikan. Terima kasih kepada dulu yang telah memaparkan materinya. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh saya, yaitu manfaat unding. Penghipunan dana mempunyai manfaat bagi beberapa pihak. Yang pertama bagi bank. Bank dengan berhasil menghimpun dana dari masyarakat berarti memiliki dan menambah modal kerjanya untuk pemberian pinjaman atau kredit kepada masyarakat yang membutuhkan dan layak diberi. Dua bagi pemilik uang. Bagi pemilik uang, menjadikan uangnya produktif yang biasanya disimpan di rumah, di calengan ayam, di calengan bambu, bahkan di bawah bantal yang menganggut dan penuh resiko. Dengan adanya penghimpunan dana, uang yang tadinya menganggur menjadi produktif dan menghasilkan keuntungan. Tiga bagi pemerintah. Bagi pemerintah, dengan adanya bank menghimpun dana dari masyarakat berarti mengurangi volume uang yang beredar. Materi selanjutnya, maksud dan tujuan pending. Maksud dan tujuan bank dalam menghimpun dana masyarakat adalah yang pertama sebagai dana operasional bank. Dana yang dihimpun bank dari masyarakat yang jumlahnya kecil sampai jumlahnya besar selanjutnya dikelola dan disalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dan layak untuk mendapat pinjaman dalam bentuk pinjaman atau kredit. Yang kedua, sebagai alat atau cara pemerintah dalam melaksanakan. Kebijakan moneter menarik uang dari masyarakat berarti mengurangi jumlah uang yang beredar merupakan salah satu cara pemerintah dalam mengendalikan inflasi. Tiga, produktivitas dana. Menghimpun dana melalui lembaga keuangan berarti menghimpun dana yang menganggur untuk dijadikan dana yang produktif dengan jalan disalurkan kembali kepada masyarakat untuk membiayai usaha-usaha yang produktif dan menghasilkan. Macam-macam pending. Yang pertama, dana yang bersumber dari bank itu sendiri. Maksudnya adalah dana yang diperoleh dari dalam bank. Perolehan dana ini biasanya digunakan apabila bank mengalami kesulitan untuk memperoleh dana dari luar. Ada pun pencarian dana yang bersumber dari bank ini, yaitu setoran modal dari pemegang saham, dua, cadangan laba, tiga, laba bank yang belum dibagi. Yang kedua, dana yang bersumber dari masyarakat luar. Sumber dana ini merupakan dana terpenting bagi kegiatan operasi bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank apabila mampu membiayai operasinya dari sumber dana ini. Sumber dana yang dimaksud adalah sebagai berikut, yaitu simpanan giro. Yang dimaksud dengan simpanan giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek. Yang kedua, simpanan tabungan. Simpanan tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan dengan syarat tertentu yang disepakati tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Tiga, simpanan deposit. Merupakan simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu-waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dan dengan bank yang bersangkutan. Ketiga, dana yang bersumber dari lembaga lain. Perolehan dana ini antara lain dapat diperoleh dari Satu, pinjaman antar bank. Biasanya pinjaman ini diberikan kepada bank-bank yang mengalami kalah kriling di dalam lembaga kriling dan tidak mampu membayar kekalahannya. Dua, peminjaman dari bank-bank di luar negeri. Merupakan pinjaman yang diperoleh perbankan dari pihak luar negeri. Tiga, surat berharga pasar uang atau SBPU. Dalam hal ini, pihak perbankan menerbitkan SPBU, kemudian diperjualbelikan kepada pihak yang berminat bagi perusahaan keuangan maupun non-keuangan. SPBU diterbitkan dan ditawarkan dengan tingkat suku bunga sehingga masyarakat tertarik dan membelinya. Yang terakhir, lembaga pinjaman simpanan atau LPS. Lembaga ini memberikan jaminan pinjaman kepada bank hingga mencapai 2 miliar rupiah. Di sini saya akan memaparkan bateri strategi menhukur dana. Serta strategi menhukur dana ada 10 poin yang pertama mengutipkan protosionalisme menerima koperasi, baik dari sisi administrasi, pelayanan, SDI, dan pelaporan. Yang kedua yaitu meraih dukungan dari tokoh agama dan masyarakat. Yang kemudian yaitu menamakan kepada umat bahwa koperasi syariah atau BNC adalah lembaga dari, oleh, dan untuk umat, serta bukan untuk mempercaya keluarga atau kelompok tertentu. Yang keempat yaitu menamakan bahwa koperasi syariah atau BNC adalah lembaga yang strategis untuk mewujudkan dakwah dan pemberdayaan kaum duapa secara terkola. Yang kelima yaitu mewujudkan dan membuktikan bahwa dana yang dihasilkan pada koperasi syariah atau BNC dapat disolah secara amanah dan benar-benar mampu mengangkat sak-sak pesidup kaum duapa. Yang keempat yaitu membuktikan bahwa bagi hasil di koperasi syariah atau BNC dapat bersaing dengan lembaga lain. Yang ketujuh yaitu prosedur administrasi koperasi syariah atau BNC lebih mudah dan aman. Yang keempat yaitu memujudkan sikap proaktif dan mencumpul setiap transaksi yang terjadi, baik kecil maupun besar. Yang kesembilan yaitu menunjukkan sikap terbuka dan menerima keterkaitan dari anggota dan masyarakat. Yang terakhir yang kesepuluh yaitu menggalang kerjasama dengan lembaga lain atau dengan lembaga Islam. Mungkin hanya itu yang dapat kelompok kami sampaikan atas waktu dan perhatiannya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Rekan-rakan dari kelompok satu, tadi di Putri, Nidia Rina, dan Yanni yang sudah mempresentasikan. Ini hasil diskusinya tadi ya, dengan materi manajemen panding tadi ya. Ini satu ini ya, yang mungkin bisa dibahas. Yang pertama adalah dari awal materi berjalan dengan bagus dan memang tepat, kenal juga. Tetapi di akhir, terutama tadi yang disampaikan oleh saudari Rina. Nah ini pandingnya kok jadi meleset ke kooperasi ya, kooperasi terutama kooperasi syariah dan BNT. Nah padahal konteks kita disini sekarang bukan di kooperasi, karena panding kooperasi itu berbeda. Jadi panding kooperasi itu hanya kepada anggota saja. Sementara kalau perbankan terhadap masyarakat luas. Jadi ada hasil diskusi yang dalam pencarian materi mungkin tercampur dengan yang namanya kooperasi. Dan konteks kita hari ini adalah menunjukkan perbankan. Barangkali nanti di semester lima untuk panding kooperasi ya, dana kooperasi ini bisa tepat tadi. Terutama di slide-slide terakhir ya, kalau saya lihat ini. Nah ini yang di, nah ini yang disampaikan, nah dari mulai detik ke menit ke delapan yang disampaikan tadi. Nah ini strategi muhimpun dana yang tadi disampaikan oleh saudara Rina, Rina Hartawati. Ini melenceng ya, dimana disini ilustrasi strategi muhimpun dana adalah sebuah kooperasi dan BNP, bukan perbankan. Ini agak sedikit berbeda. Tapi itu hanya, ini artinya apakah Dwi, Rina, dan Yanni mengkoreksi dulu saat diskusi, saat pencarian materi. Karena saya yakin mungkin juga ini, Rina juga menyampaikan ini mungkin bukan berarti hasil Rina sendiri ya. Ini hasil tim, makanya ini dievaluasi kembali atau kalau bisa, kalau presentasinya sudah, ini seperti ini dan sudah dimulai. Cuma PPT-nya barangkali bisa dirubah saja, ini diselain ke berapa ya, ini yang di detik durasi 8 menit, 21 detik itu, strategi muhimpun dana-nya fokus saja kepada perbankan. Misalkan nomor satu, ini memujukkan profesional manajemen perbankan dari sisi administrasi pelayanan SDM dan pelaporan. Kalau syariah selalu menyebut SDM itu dengan SDI, jadi sumber daya insani. Kalau konvensional itu menyebut SDM. Meraih dukungan dari tokoh agama dan masyarakat. Saya kira strategi ini diperbankan juga masih relevan, cocok, jadi nomor dua tidak diganti. Nah yang tiga, menanamkan kepada, jangan umat, masyarakat saja. Karena kalau operasi syariah itu memang strateginya ke umat. Artinya muslimin muslimat, artinya apa ya, itu jemaah-jemaah yang ada di masjid. Bahwa koperasi syariah, nah ini juga perlu diganti. Tetapi sebenarnya strateginya bisa saja diperbankan juga. Tapi dengan membawa kata koperasi syariah dan BMT, ini ketahuan bahwa ini strategi memungkul dana sebuah koperasi syariah. Seperti itu. Kemudian juga di slide berikutnya juga sama, ini menanamkan bahwa koperasi syariah dan BMT adalah lembarga yang strateginya. Nah saya kira bukan itu ya, ini konteknya perbankan. Itu ya yang diunikan. Kemudian mendatapi yang materi-materi yang lainnya, ya ini bagus. Tapi bukan berarti yang tadi disampaikan Rina ya, cuma kebetulan aja. Rina ini membawakan slide yang tadi saya komentari ya. Jadi tidak bermaksud Rina salah sendirian, enggak ya. Tapi kan kelompok itu kolektif kolegial. Artinya tiga-tiganya sama-sama bertanggung jawab. Cuma tadi kebetulan Rina aja pas lagi mempresentasinya itu. Jadi jangan merasa Rina salah sendirian, enggak juga ya. Lagian juga terhadap nilai tidak terlalu kurang ya. Tidak terlalu kurang, tetap lagu. Cuma saya perlu komentari jangan sampai nanti ada anggapan bahwa materi ini sudah benar. Saya hanya menyampaikan bahwa ini melenceng gitu. Seperti itu saja. Tapi tenang saja terhadap nilai tidak menjadi kurang. Ya harusnya sih objektif. Tapi saya menghargai dengan usaha, presentasi, mencari materi. Kemudian yang lain sebagainya juga saya sudah cukup bangga. Cuma saya hanya untuk moral aja ya. Menyampaikan bahwa ini melenceng gitu saja ya. Rina, Yani, Gwi. Jadi jangan terlalu berkecil hati juga bahwa itu salah. Tidak. Penilai sudah, penilai bagus. Dan hanya menyampaikan ini bukan berarti mau menyalahkan. Membetulan cuma bahwa ini evaluasi bagi kita ya. Terutama bagi kelompok satu. Dan kelompok-kelompok berikutnya hati-hati sebelum menyampaikan itu dikoreksi kembali dengan seluruh anggota tim kelompok. Kemudian selanjutnya saya ingin menanggapi dari tadi ya bahwa sumber dana. Jadi kita berawal tadi kata Gwi, Putri, kemudian Yani tadi sudah menjelaskan bahwa sumber dana ya. Jadi dana itu memang karena perbankan itu memang lembaga pengelola dana. Dana artinya uang ya, lembaga keuangan. Sementara kita paham bahwa perbankan itu kan dapat keuntungannya itu ya dari kredit gitu ya. Dari lempar kredit gitu. Jadi kredit juga harus ada nasabah dan harus ada uangnya. Dan pada saat ada yang mengajukan kredit, ternyata uang di banknya kosong, kan itu repot juga. Maka perlu kita menghimpun dana. Jadi kudu ayai sumber dana nanti mana. Karena kalau nanti Rina, Yani, Dwi mengajukan pembiayaan, misalkan siapa yang tahu ya. Rina ini menjadi pengusaha, Yani menjadi pengembang gitu ya. Dwi menjadi bos perumahan misalnya ya. Kemudian membutuhkan dana tambahan dan mengajukan ke pihak perbankan. Nah ternyata di perbankan sebenarnya Dwi, Rina, Yani ini layak untuk diberikan kredit. Tetapi permasalahannya di bank ini uangnya kosong misalkan. Nah jadi manajer bank itu harus memikirkan tentang sumber dana. Baik sumber dana untuk penyaluran kredit, sumber dana untuk aktifan tetap, fasilitas pendukung operasional perbankan, kemudian juga penggunaan dana untuk biaya-biaya. Termasuk gaji juga itu harus dipikirkan sumber dananya dari mana. Tentu saja untuk gaji dan operasional biaya-biaya harus sebisa mungkin itu diambil dari hasil keuntungan laba. Dan untuk kredit yang mengajukan tadi seperti ilustrasi tadi misalkan Dwi, Rina, Yani itu mengajukan itu kita harus memikirkan sumber uangnya. Jangan sampai nasabah bagus nih nggak dikasih karena uang lagi kosong, likuiditasnya lagi kecil misalkan. Makanya kita manajer akan memikirkan bagaimana nih pencarian sumber dana. Nah biasanya disampaikan dalam meeting kepada bagian panding, manajer panding di situ. Jadi manajemen panding itu yang memanaj panding bagaimana dari dana pihak ketiga berapa targetnya, dari dana sendiri berapa, dari pinjaman pada pihak lain berapa targetnya. Itu namanya manajer. Jadi Anda tadi Dwi, Rina, Yani yang memahami manajemen panding, setelah paham Anda bisa menjadi kandidat, manajer panding. Seperti salah satunya dari modal sendiri. Dari modal sendiri ini merupakan sumber dana yang sangat murah dan sangat aman. Kenapa? Karena modal sendiri itu tadi seperti yang dikatakan Rina, Yani itu dari mana? Dari para pemegang saham, pemilik gitu. Misalkan BJB, Bank BJB itu ownernya kan pemerintah daerah provinsi. Berarti kan pemegang sahamnya itu dari pemerintah daerah provinsi gitu ya. Nah, Bank Mega siapa? Salah satunya Pak Hairul Tanjung. Nah, jadi sumber modal sendiri itu agak ringan karena modalnya dari para pemilik bank. Tetapi kan para pemilik bank juga terbatas ya. Walaupun sudah misalkan 10 triliun tetap aja kan pada akhirnya uang itu kurang. Nah, sehingga bank itu perlu mencari dana juga selain dari modal sendiri, ya dari pihak lain. Salah satunya dari masyarakat. Nah, ini yang dari masyarakat inilah. Yang nanti akan diperdalam di manajemen pandi. Salah satunya di simpanan, di hero, di deposito tadi. Nah, kenapa yang dari masyarakat perlu? Karena yang tadi dari modal sendiri, dari para pemegang saham, pada akhirnya uang akan terbatas juga, habis juga, kurang juga. Sehingga perlu menimpun dari masyarakat. Nah, masyarakat juga memilih produk yang ada di kita. Ini belum tentu. Karena ini kaitannya nanti dengan pemasaran bank. Karena mengingat pricing. Menjadi pemasaran pricing. Produk, kualitas produk. Ada beberapa bank yang memiliki produk simpanan, tapi nggak ada yang nyimpen di bank itu. Mungkin tidak menarik buat masyarakat itu. Mungkin bunganya kecil. Kemudian mungkin fasilitas yang dilayaninya tidak ada MD&G. Seperti simpanan di BPR kan tidak terlalu banyak ketibaan di simpanan di bank umum. Kenapa kira-kira? Misalkan Dwi pun, Rina pun, Yani pun tidak. Kalau punya uang jarang sekali menempatkannya di BPR. Salah satunya adalah karena BPR tidak memiliki layanan-layanan fasilitas yang mobile virtual. Misalkan tidak ada art memiliki ATM. Jarang kan BPR yang memiliki ATM. Sehingga saat Rina buka tabungan di BPR tersebut. Kemudian Rina ini jalan-jalan ke Jogja, ke Surabaya, ke Madura. Butuh, nggak ada ATM bank tersebut. Sementara BRI, BRI itu kan tersebar di mana-mana. Itu juga berarti kan kualitas produk, layanannya. Kemudian juga apalagi yang menjadikan BPR dengan bank umum itu agak kalah bersaing dalam penghimpunan dana. Tadi fasilitas virtual. Jadi bank umum itu sudah memiliki fasilitas Mbanking. Kemudian SMS Banking. BPR kan nggak ada. Sehingga kalau Anda mau transfer, mau bayar uang kuliah saja. Anda nggak usah lagi datang ke banknya kan kalau Anda punya rekening di BRI, BNI. Cukup di HP saja kan. Sepanjang saldo ini masih ada. Bahkan bayar listrik, bayar telepon saja sudah auto debit otomatis. Jadi kita tidak mesti membayar memasukkan nomor rekening. Tiap bulan itu sudah auto debit saja. Yang penting saldo simpanannya masih ada. Dan itu luar biasa kan fasilitas itu. Jadi di situ kaitannya dengan manajemen pemasaran bank nanti ini kaitannya dengan kualitas produk. Karena dalam produk itu kan ada lini produk, ada kedalaman produk, ada juga misalkan lini, kedalaman, sama misalkan varian-variannya produk itu. Ini yang nanti konsentrasinya manajemen pemasaran saya kira ini pasti dibahas di dalamnya. Kemudian pricing. Memang pricing, kalau untuk pricing BPR lebih unggul. Lebih unggul ketimbang bank umum. Jadi bagi Anda yang sekarang menempatkan di BPR itu biasanya yang motivasinya untuk harga yang lebih tinggi, bunganya lebih tinggi. Cuma pada saat tidak memiliki fasilitas dari kualitas produk yang lain. Ini paham nggak ya? Jadi bagi Anda yang memang domisininya di dalam kota dan ingin bunga tinggi, itu memang BPR agak lebih tinggi. Ketiba dari bank umum. Seperti BRI, BNI. Memang aturan dari BI-nya seperti itu. Tetapi sayangnya Anda nyimpan di BPR saat Anda jalan-jalan ke Kalimantan saja, itu nggak bisa ada mobil banking, SNS banking, ngambil di ATM, seperti itu. Sehingga Anda harus tetap ada di kantornya, di tempat, di kabupaten, tempat BPR itu berada, seperti itu. Dan itu akan mengekang tentang layanan yang didapatkan. Seolah-olah sempit, tidak fasilitasnya, tidak semenarik yang ada di bank umum. Dan jika memang fasilitas layanan yang diinginkan, sehingga BPR itu tidak terlalu banyak nasabahnya. Karena banyak yang menginginkan fasilitas. Maka bank umumlah yang menang dalam menghimpun dana. Tapi perlu diingat bahwa bank umum pun kita tidak sendirian. BRI itu punya kompetitor seperti BNI, Bank Mandiri, Bank Mega, kemudian Sinniaga, kemudian BTPN, kemudian bank-bank lainnya yang banyak, yang luar biasa. Jadi levelnya memang beda. Tapi saya tadi hanya menjelaskan BPR dengan bank umum itu dari sisi karakter dan fasilitasnya. Jadi jika Anda ingin pricing lebih tinggi, memang pilihannya harus BPR. Tapi jika Anda pilih layanan yang, apalagi Anda bisnis, bisnis online, itu saya kira kalau menempatkan dana di BPR, tidak memiliki fasilitas-fasilitas yang tadi disebutkan. Sehingga jika saya menjadi manajer BPR, untuk pandi dana itu yang harus disampaikan kepada masyarakat, itu jangan sekali-kali menyampaikan fasilitas seperti layanan mobile banking dan lain-lainnya. Jadi yang harus disampaikan adalah tentang pricing. Mungkin pricing di kami lebih besar Pak, coba bayangkan Pak, bisa seperti itu. Kenapa? Karena kalau kita menjelaskan tentang layanan seperti ATM dan yang lainnya, itu akan menjadi bumerang bagi bank kita. Kenapa? Karena fasilitas itu tidak kita miliki. Yang kita miliki hanya satu-satunya adalah ini saja, apa itu bunga bank yang tinggi. Termasuk juga tadi mungkin layanan bank yang sudah dengan lembaga penjamin simpanan. Tapi sebetulnya itu juga tidak patut untuk kita sampaikan. Kenapa? Karena banyak bank yang menjadi kompetitor kita juga sudah ke lembaga penjamin simpanan. Seperti itu. Jadi satu-satunya yang harus BPR tonjolkan adalah tentang pricing. Karena disitulah nanti jika Anda yang ada di BPR menemukan masyarakat yang menginginkan bunga tinggi, dia bisa mengalihkan dana yang dari BRI, dari yang lain. Karena dia motivasinya adalah pricing, bunga tinggi. Tapi bagi mereka yang menginginkan layanan, dia tidak akan tertarik dengan hasil public speaking atau komunikasi Anda sebagai marketing pandi kepada dia. Paling-paling, ya baik, terima kasih Bapak, Ibu atas ketawaran dan ajakannya. Saya menghargai bahwa Anda sebagai petugas dari BPR begini-begini, tapi mohon maaf, sangat disayangkan. Saya ini orangnya bisnis yang membutuhkan fasilitas layanan mobile banking. Sehingga untuk sementara saya, nah seperti itu. Jadi saat petugas itu mau funding, tidak dapat tuh. Saya itu, kenapa? Karena saya bukan konsumen potensial bagi bank yang Anda tempat dikerja itu. Nah, Anda dengan sangat sedihnya kan pulang lagi. Oh iya, berarti bank tempat Anda bekerja memiliki kelemahan yang pada saat Anda bicara funding itu, Anda nggak berhasil. Maka dari itu, Anda harus belajar bahwa sampaikanlah yang menjadi nilai-nilai positif dan akan menjadikan konsumen itu menempatkan dananya di bank Anda. Jadi Anda nggak usah juga berkelupesah ke kantor bahwa bank kita ini ternyata kelemahannya ini. Jadi saya sulit nih dapat funding. Jangan nggak seperti itu juga. Jadi strateginya, udah kondisi kita ini memang seperti itu. Cuma Anda harus pandai-pandai, pintar-pintar, apa yang menjadi kelebihan dari bank kita. Salah satunya adalah pricing tadi. Seperti itu. Kemudian kalau memang layanan Anda perlu lebih dari yang lain, misalkan Anda bisa dijemput, Anda bisa kalau ada hal-hal apa cukup di WA saja, nanti saya yang datang ke kantor ke rumah Anda, nah ini juga bisa menjadi pembeda dengan yang lainnya. Dan di situ akan terjadi proses funding yang berhasil. Sehingga Anda dikatakan oleh teman-teman target terus, pintar gitu. Padahal tadi ilmu yang tadi. Dan banyak lagi yang harus meski saya sampaikan. Sebetulnya cuma memang durasinya akan semakin lama ya di sini. Nah memang funding yang sumber dana itu udah tiga tadi. Modal sendiri, yang dari para pemegang saham, kemudian laba tahun berjalan, kemudian cadangan-cadangan tadi ya sudah disampaikan. Dan yang dibahas sebetulnya nanti dalam funding dana itu lebih banyak kepada dana masyarakat. Karena dana masyarakat ini nanti berkaitan dengan pemasaran bank ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga, pinjaman dari pihak lain. Saya kira pinjaman dari pihak lain tidak terlalu rumit ya, karena asal kita mau mengikuti aturan dari mereka yang meminjamkan kepada bank kita. Salah satunya bunga. Cuma kalau kita minjam ke lembaga lain, terutama ke bank lain, itu berat ya. Karena mereka pun akan mematok bunga. Sementara ini berat, makanya sebisa mungkin pinjaman dari pihak lembaga lain itu diminimalisir. Kalau nol sih jangan ya, supaya termotivasi ada kajian, komparatif, maupun untuk introspeksi. Tetapi jangan terlalu besar dan jangan terlalu mengandalkan kepada pinjaman lembaga lain. Karena itu berat ya, ke depannya itu berat. Nah, yang harus kita eksplorasi adalah tadi dana milik sendiri, itu kemandiriannya dari para pemegang saham. Jadi, cadangan-cadangan yang kita cadangkan. Kemudian juga labat tahun berjalan yang belum dibagikan itu juga menjadi kekuatan bagi kita untuk kita putar kembali dalam bentuk kredit. Dan itu kan milik kita. Jadi maka disebut dengan modal sendiri. Dan yang paling harus dieksplorasi adalah dana dari masyarakat yang tadinya melalui simpanan, deposito, maupun hero. Tetapi kan kenyataannya ya tadi itu. Kadang-kadang orang nyimpen gede, eh siang juga sudah dibawa lagi. Nah, itu bagaimana caranya? Itu ada strategi khusus. Jadi, dalam teorinya seperti itu, tapi dalam implementasinya agak susah. Karena mengendalikan karakter masyarakat kan kita tidak mudah. Dan mereka langsung ambil lagi juga dana tabungan yang tadi pagi disimpan, itu kan haknya mereka. Kita tidak bisa melarang-larang gitu ya. Kecuali kita punya program. Itu kalau ibu bawa sekarang, bapak bawa sekarang nanti program hadiahnya nggak ini gitu kan. Jadi yang logis ke sana. Karena di kampung itu ada yang mereka itu dengan program hadiah, motor kayak gitu ya, Kulkas kayak gitu, mereka itu unggang untuk membawa dulu. Karena khawatir poinnya menjadi menurun. Bahkan sampai-sampai keluarganya butuh uang untuk sunatan saja, mereka nggak berani ngambil simpanan yang di bank. Karena poinnya supaya nggak berkurang gitu. Nah, mereka untuk biaya sunatan keluarganya, dia pinjem lagi ke keluarganya. Sampai-sampai belain seperti itu gitu. Nah, sehingga kan dana yang mengendap di simpanan itu tetap utuh kan gitu. Tetap bank bisa memutarkan. Apakah nanti setelah terundi dapat? Belum tentu juga kan. Nah, kalau nggak dapat mungkin dia mengendurutuboro dulu biaya untuk sunatan pinjem ke pihak lain gitu ya. Padahal hadiahnya nggak dapat. Tapi saking tadi niat tabungannya itu mengurangi poin, maka dia nggak ngambil. Nah, itulah di daerah itu seperti itu ya. Makanya tadi saya bilang di prolog awal, gue HBRI menyampaikan apa itu, membuka unit-unit di kecamatan itu cukup luar biasa ya. Bagus. Sehingga sekarang diikuti beberapa bank yang lalu. Kemudian tadi disampaikan juga, oh iya, tadi dalam penyampaian yang disampaikan oleh Dwi Putri Oktavya Susanti, ada kesalahannya. Jadi saat Dwi Putri menyampaikan pengertian panding, malah slide yang muncul itu sumber dana. Sumber dana bank yang terdiri dari modal sendiri, pinjaman lembaga lain, dan dana-dana masyarakat. Tapi saat Dwi Putri menyampaikan sumber dana dari dana bank, malah yang lagi dihadapan kita itu adalah slide pengertian panding. Lagi juga dikoreksi ya, jangan sampai terjadi seperti itu. Kenapa? Karena teman Anda yang dikelompok pasti bertanya-tanya ya. Ini bingung juga gitu. Tadi ada penerangan yang terbalik, yang disampaikan dari Dwi Putri. Ini lebih tepatnya, coba kita lihat ya. Nah ini di slide, di durasi 2 menit 17 detik gitu ya. Jadi saat Dwi menyampaikan tentang sumber dana bank, malah slide itu lagi di pengertian panding. Tetapi saat tadi sumber dana sebelumnya yang muncul, malah Dwi Putri lagi menyampaikan pengertian panding. Jadi kita bingung nih. Anda menyampaikan pengertian panding, tapi di hadapan kita ini sumber dana. Nah, tapi saat Anda menyampaikan sumber dana bank yang terdiri dari modal sendiri, pinjaman lembaga lain, dan dana masyarakat, malah di hadapan kita semua, slide-nya itu pengertian panding. Ini juga dikoreksi, barangkali kita lebih teliti, dan kelompok-kelompok berikutnya mudah-mudahan kita terjadi. Kemudian tadi disampaikan juga oleh kelompok ini tentang manfaat bank. Salah satunya tadi bagi nasabah, pemilik uang, itu tentu uang bisa berputar, kemudian bisa bermanfaat bagi pihak lain, dan tentu saja bagi dia akan mendapatkan jasa berupa bunga bank. Bagi bank sendiri itu menjadi sebuah kekuatan untuk operasional mereka yang akan memutarkan di kredit. Begitu pun dengan maksud dan tujuan tadi sebagai operasional bank. Jadi bank bisa memanfaatkan dana hasil panding tadi untuk pemberian kredit, biaya-biaya, likiditas, dan lain sebagainya. Saya rasa yang lainnya cukup jelas tadi, kemudian macam panding tadi hampir sama dengan sumber dana, ada dari bank itu sendiri, ada dari dana masyarakat, dan dari pihak lain, penjangan lain. Selebihnya strategi menghimpun dana, saya kira ini tadi ada kesalahan menyimpang, ini strategi menghimpun dananya untuk kooperasi syariah, tepatnya BMT-BMT ya, jadi perlu nanti diulang kembali di revisi ya, terutama selain dan masalahnya, bahwa strategi menghimpun dana di revisi, harus untuk perbankan ya, bukan untuk kooperasi syariah maupun BMT. Tetapi presentasinya tidak mesti diulang, ini tidak cuma harus di revisi ya, ini saudari Dwi, Putri Oktavia Susanti, Rina Hartawati dan Yani. Ya seperti itu. Barangkali itu yang sebagai tambahan, tentu saja banyak tambahan yang harus disampaikan, seperti durasi dan yang lain sebagainya, ini dipercilahkan nanti di diskusi saja ya, kalau memang ada yang mau dipertanyakan. Terima kasih kepada aku untuk pertama, yang terdiri dari Dwi, Putri Oktavia Susanti, kemudian Rina Hartawati dan Yani Haryati, yang sudah menyampaikan dan saya mengapresiasi, terlepas ada kekurangan, jadi tidak mengurangi nilai yang Anda lakukan, karena saya mengapresiasi, begitu tugas ini disampaikan, juga Anda bergerak, kemudian berdiskusi, mencari materi, membuatkan tutorial presentasi, juga sudah apresiasi, yang luar biasa ya bagi Anda, sehingga nilai tetap bagus, cuma koreksi-koreksi yang tadi saya sampaikan, mohon untuk diperbaiki dan direvisi ya, jadi nanti dikirim ulang gitu. Tapi untuk nilai, tentu saja tidak berubah, saya sudah memberikan nilai yang luar biasa bagus, bagi kelompok pertama, dengan apresiasi, mengumpulkan durasi satu minggu saja, sudah mengapresiasi. Dulu kelompok lain, ada yang merampak terlalu cepat, wah banyak alasan. berkira nanti khawatir di tempat kerja pun, nanti banyak alasan Anda terhadap atasan, dan ini tidak baik. Nah, sehingga hasil kelompok pertama, Dwi, Rina, ya ini, terlepas salah namanya juga belajar ya, dan yang saya mengapresiasi adalah, ability question dari Anda bertiga, yang luar biasa bagus, mengerjakan sesuai aturan, sesuai perintah, dan ini yang menjadikan nilai tidak berkurang lagi ya, jadi tetap bagus. Itu saja ya, mudah-mudahan kelompok berikutnya bisa lebih bagus lagi dari kelompok pertama, dan semoga kita selalu diberikan kesehatan, keselamatan, serta kelancaran dalam segala aktivitas, dan harapan serta kita-cita-cita bersama. Terima kasih. Untuk selanjutnya, silakan jika ada hal-hal yang akan didiskusikan, atau dipertanyakan, dilanjutkan dalam WL Group Class ya. Dan untuk kelompok pertama, Dwi, Rina, Yanni, ini belum selesai, silakan jika ada yang bertanya di grup, dicatat, kemudian dibuatkan otu lainnya, kemudian proses setiap pertanyaan ditanyakan. Jika ada hal-hal yang memang yang jadi menjawab kurang mengena, atau tepat, nanti saya juga akan menambahkan di grup. Baik, terima kasih untuk sementara hari ini, siang hari ini, saya kira cukup ya, demikian, dan mohon maaf apabila ada kesalahan, kehilapan, maupun kekurangan dalam sesi materi dan penyampaian, baik dari kelompok satu, maupun dari saya sendiri, tentu saja yang benar, hanya mirip Allah, dan walaupun banyak salah, tentu saja karena kehilapan dan keguruhan, dosen sebagai manusia biasa juga. Terima kasih, kita tutup dengan ucapan hamdallah, Alhamdulillahirrahmanirrahim, ilahi topik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.